Hai anak muda berkarya dan berkarya jangan nyinyir melulu oke Balasan telah Hotman Paris diajak Parhatapas aduh bukti Pengacara Parhatapas baru-baru ini memberikan tantangan ke Hotman Paris Tantangan dari Parhatapas itu tampaknya sudah dibalas oleh Hotman Paris Parhatapas menantang Hotman Paris untuk ubat secara live Hal itu terkait kasus yang disebut Hotman Paris kasus ikan asin gilid 2 Sebagaimana diketahui Parhatapas yang mewakili LSM GACD Yang dipimpin Andar Sitomorang membuat laporan terhadap akun Hotman Paris ofisial di Polona Metro Jaya Andar Sitomorang dan Parhatapas menuduh akun Hotman Paris ofisial Telah melakukan dugaan tindakan pidana penyebaran konten pornografi Melalui media elektronik Namun konten asusila tersebut tak lagi ada di akun Instagram milik pengacara Hotman Paris itu Adapun Hotman Paris membantah menyebarkan pornografi lewat akun Instagramnya Ia mengaku kehilangan ponselnya ketika di Bali Hotman Paris juga mengaku akan melaporkan balik pihak yang telah menuduhnya Ia pun menyebut ini sebagai kasus ikan asin gilid 2 Sabtu malam tanggal 24 Agustus 2019 Parhatapas memberikan tantangan kepada Hotman Paris Hal itu terlihat dari postingan di akun Instagramnya Parhatapas ofisial Parhatapas menantang Hotman Paris untuk berdebat untuk mengadu bukti dan saksi secara langsung Parhatapas juga meminta agar Hotman Paris menentukan waktu dan tempat Parhatapas menyebut akan beberkan kebohongan yang dianggap dilakukan oleh Hotman Paris Ia mengaku akan menerima penentuan waktu dan tempat Hotman Paris Gue nantangin si pengacara internasional untuk debat dan buka-bukaan bukti dan saksi live Hit to hit kapan dan dimana Gue ungkap kebohongan dan amnesia lo kalau berani tentukan waktu dan tempatnya Gue datang Parhatapas Tulis si Farhat Di keterangan postingan Parhatapas menuding Hotman Paris telah membohongi 3,7 juta pengikutnya di Instagram Ia pun mengingatkan Hotman Paris segera bertobat 3,7 juta pengikutmu Dapat anda bohongi Tapi hati nuranimu tidak Bertobatlah Segera Sebelum aparat mengukap dan menangkapmu Dujurlah opa Tulis Parhatapas Sementara itu Hotman Paris melalui postingan Instagramnya di akun Hotman Paris Oficial juga memberikan peringatan Mengunggah foto bersama artis wanita di acara Hotman Paris Show Hotman Paris menulis bahwa proses hukum kasus yang melibatkannya akan dimulai minggu depan Minggu depan proses hukum akan mulai tulisnya Para warganit pun ramai memberikan dukungan untuk Hotman Paris Semangat Bang Hotman Semoga ikan asin jilidua bisa tebus Masuk ke bui Gas tulang Pengacara andalanku Pak Hotman Sikat Bang Jangan kasih ampun Buktikan Abang Bisa Tak sampai disitu Hotman Paris juga mengingatkan para wartawan Pada hari Senin dan Selasa ia akan mendatangi Polda Metro Jaya Jangan lupa wartawan Senin atau Selasa Hotman buat BAP laporan Hotman di Polda Metro Jaya Tulisnya dalam postingan yang lain Jangan lupa untuk terkenal sub indo by broth3rmax